selamat siang teman-teman dimanapun berada di siang hari ini dua cacera sekali oke di video kali ini saya akan memberikan tip atau cara cara menyetting atau menyetek rantai pada rantai yang udah kendor kir yang udah pada aus atau bisa dibilang yang orang sehari-hari rantai molor katanya oke kali ini saya akan memberikan cara-caranya bagaimana kalau menyetek rantai yang molor oke langsung saja kita mulai kalau menyetek rantai yang molor kita tidak berpatokan ke standar pencaya rantai yang bagus atau yang motor baru ini motor udah jadul tahun 2003 jadi kalau menyetek rantai kan bagusnya kan dari sini biasanya kita seter rantai kiri seter rantai kiri kanan oke dari sini dulu oke garis yang disini sama yang garis yang di sebelah sini oke oke kita bidukkan sebelah sini harus sama oke yang disini nih nah oh kelihatan lelah nah ini kelihatan ya ini biasanya ada garis garis-garis ya kan kalau seter rantai ini dikendorin ditarik jadi kiri bawahnya harus sama garisnya tapi kalau di motor ini ini karena motor udah lama kita setel begitu ini ban miring ini bannya miring kalau kita setel sama dan jalan motornya juga agak ngelempar ya ini disebabkan karena armnya yang udah gak balance sama bodi motor ada jingjat jadi armnya yang jingjat nih jadi kita patokannya seterantainya kita luruskan giri giri depan sama yang belakang rantai posisinya harus lurus oke cek gambar kelihatan aduh kelihatan ya oke kelihatan jadi harus lurus ke arah sana ya harus lurus karena kalau gak lurus nanti kalau takutnya lagi kencang dia lompat baru bahaya sekali ini udah test rider posisi ini di kencang pun tidak lompat biarpun ini udah pada haus kirinya udah lancip rantainya kenur sekali coba pegang udah goblak oke ini udah pedang ngangkat tapi ini masih dipakai juga tapi tidak benar terjadi sesuatu rantai rompat karena kita penyetelannya rantai rantai sejajar sampai ke belakang dan penyetelan disini juga jangan terlalu setanggarnya kan satu setengah ke bawah satu setengah ke atas jadi tiga tiga senti naik turun tiga senti dari atas ke bawah jadi dari tengah ke atas satu setengah dari tengah ke bawah setengah nah kalau ini kita kendorin kasih empat senti karena kalau kita gak kendorin banget ini suka ada bunyi kalau terlalu kencang nyetai rantai kalau kendor rantai yang udah pada kendor giri yang udah pada aus kalau terlalu kencang agak kencang nanti suara suara krisis suka ada suara kreket kreket biasanya jadi dibikin kendor biar lancar ini kan sudah 3 senti kita bikin kurang lebih 4 kira kira aja ya yang penting kendor ini jangan terlalu kencang seperti biasanya kalau rantai kendor atau yang udah molor gimana teman-teman dimanapun berada yang nonton video ini ini tips bagi para pemula yang suka takatik juga ya kalau para mekanik yang sudah senior iya kalau beginian tidak masalah enteng sekali kecil tidak harus belajar lagi ini tidak dari saya ini hanya pengetahuan yang saya tahu cara mengetip secara mengetah rantai yang molor ya mungkin kalau kan suka ada nih ya satu lagi sudah kita puter rantai suka kencang sebelah separoh kencang separoh separoh kendor kalau rantai sudah begini biasa suka begitu karena pengaruhnya dari gear yang keausahnya tidak merata atau rantai keausahnya tidak merata kita setel posisi yang pas lagi kencang dikendor biar nantinya kendor oke jadi jangan terlalu kencang kalau ini center dari sini center ke sini center posisi rantainya insyaallah posisi kencang bahkan lari biar rantai kendor ada mungkin ada supaya rantai putus itu rantai udah kendor kita setel kencang pas di perjalanan putus atau tibalik ini jangan terbalik posisi klip yang di sini mana ya posisi klip udah pada hitam posisi ini jangan sampai dibalik pemasangan yang klip yang disini jadi harus yang coakan yang begininya coakan yang begininya itu harus menghadap ke belakang jadi posisinya begini ke belakang coak yang coaknya itu jangan ke depan harus ke belakang mungkin ini tip dari saya aja apalagi mungkin segitu saja jadi patokannya jangan disini kalau udah rantai ban posisi motor lama itu jarang sekali posisi disini sama sama garisnya malah jalan motor gak enak agak singgang meyeng ngelempar itu karena posisi ini sama ini bodi tidak kesenter lagi pengurung dari arm yang udah sejap oke untuk sekian dari saya ini cara minta rantai yang udah keluar bukan minta rantai masih bagus jangan lupa like subscribe videonya biar saya lebih semangat lagi membuat video oke jem segisianya kalau maaf saya kalau mungkin ada yang tidak sependapat dengan trik cara saya mohon di komentar saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh mantul masif yang siapa yang lukuk sepenuhi